Hai semuanya, ini sekitar jam 10 malam, aku belum makan dan ini aku mau bikin cuan ki Kebetulan cuan ki aku stoknya masih ada Disini aku rebus sekitar 600 ml air ya Dan selagi nunggu airnya matang, aku mau racek dulu bumbunya Pertama ini aku pakai minyak bawang, ini minyak bawang yang sudah dicampur sama daun jeruk Ini memang aku stok, jadi ini minyak untuk campuran mie modar aku, aku pakai aja untuk bikin cuan ki Terus abis itu aku kasih bumbu asin gurih, ini semacam kayak bumbu atom gitu ya Kalian bisa cari di online, itu banyak yang jual Aku pakai 1 sendok teh, karena ini sebenarnya nggak begitu asin ya menurut aku Jadi kalau pakai bumbu ini aku tetap tambahin garam atau penyedap lagi gitu Nah disini aku tambahin chicken powder sedikit aja, kayak 1.4 sendok teh gitu Segini udah cukup menurut aku ya, untuk 600 ml air Nah untuk bumbu yang lain, kayak misalnya bumbu cabai, atau sambal, atau sawas, kecap, cuka Itu bisa kalian tambahin nanti ya di belakang Nah disini airnya udah mendidih, terus aku masukin cuan ki-nya Dan juga aku pakai basok, disini aku pakai 3 butir basok Dan aku rebus sekitar 3 menit Setelah itu baru aku masukin soun-nya Jadi aku makan cuan ki-nya ini pakai soun Nah ini kalau soun-nya udah dimasukin, nggak usah lama-lama ya Kayak cuma direbus beberapa detik aja Karena dia cepat banget matang Setelah itu matikan apinya, dan kita tuang deh ke mangkok Sekarang siap untuk dimakan Nah sekarang aku mau racik dulu Buat kalian yang sudah pernah nonton video-video aku sebelumnya Aku bukan pecinta makanan pedas ya Aku nggak kuat makan pedas Jadi ya aku pakai bubuk cabainya segini aja, sedikit Habis itu aku tambahin saus Ini saus del monte, nggak pedas ya Jadi bisa pakai agak banyak biar warnanya cantik gitu Lalu aku tambahin kecap juga Dan untuk rasa asemnya aku pakai lemon Kalau misalnya kalian mau pakai cuka atau jeruk nipis juga boleh ya Nah aku tuh sebenarnya suka ya makanan yang pedas, manis, asem gitu Cuma karena berhubung aku punya mah Dan aku juga nggak kuat makan pedas Jadi ya aku kontrol aja lah ya Makan asem boleh, tapi jangan terlalu berlebihan Dan kalau pedas juga ya paling ada-ada pedas-pedas sedikit lah Oke sekarang siap untuk disantap Hai semuanya Hari ini aku mau makan cuanki lagi Cuanki soun Tadi aku udah tunjukin cara masaknya ya Tadi udah aku racik juga Sekarang kita mau langsung makan Disini aku kasih lalapan daun bawang juga ya Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 abis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati